Jiwa seseorang Kalau ini sakit, sakit peluruhnya Kenapa? Karena inilah yang Langsung berhubungan dengan apa yang kita lihat dan yang kita dengar Makanya Allah maka kan bukan mata yang buta, bukan telinga yang turi Tapi kalau muda, enggak ada yang buta Kita tahu Nah ketika seorang sudah didawahi Sampaikan Masih saja tidak menerima Maksudnya saya tidak mau Berbuat kebaikan Maka bukan mata yang Apa? Guta atau telinga yang turi Guta Makanya di zaman Rasulullah Banyak orang masuk Islam bukan bahasa manusia Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran Seperti Muhammad bin Khattab masuk Islam setelah dia mendengarkan apa? Surah Tauha Masya Allah Karena itu Rasulullah disebut tukang sihir Banyak orang tersihir Kenapa mendengarkan bacaan Al-Quran Banyak orang dapat hidayah setelah mendengarkan Al-Quran Maksudnya Maksudnya Daksudnya Al-Quran Menjadi petunjuk Rahmat bagi orang-orang yang beriman Makanya apabila Kita melihat hal-hal yang tidak kita sukai Mendengar yang tidak kita sukai Yang akan merespon Dari tubuh kita pertama kali adalah jantung kita Kalau kita lihat senang Jantung kita Merasa senang Tenang Bahagia Tapi kalau melihat hal yang tidak kita sukai Berdetak Paling kalau marah Duk 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 Makin cepat Benar kan? Benar Gelisah Stres Orang bisa Susah makan Susah tidur Atau kebanyakan makan Kebanyakan tidur Dari kemalas Muncul penyakit Kolesterol Teratih kikmah Kerti kuasa Mambu Muncul amarah Kedergian Dendam Syaitan mudah masuk Mudah digabuh syaitan Bahkan ketika syaitan menyusupkan tubuh manusia Yang diincangnya adalah kolbu Kenapa? Ini rajanya yang tertubuh Kata para ulama Kalau rajanya dikuasai Maka penglihatan pendengaran Bahkan kesadaran yang bisa diantai oleh masyaitan Terima kasih